Halo teman-teman, tahukah kamu? Sekarang CapCut punya fitur baru yaitu fitur cloning suara yang bisa seperti ini. Ya, fitur baru CapCut ini bisa meng-cloning suara kamu sendiri atau suara siapa saja. Ingin tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai akhir ya! Langkah pertama, buka aplikasi CapCut. Lalu klik pengaturan di pojok kanan atas ini. Scroll ke bawah dan aktifkan mode kreator bisnis ini. Langkah berikutnya, buatlah proyek baru. Untuk memulai meng-cloning suara, mulailah dengan membuat teks kesuara. Masukkan teksnya. Dan pilih teks kesuara. Sekarang kamu bisa lihat ada fitur baru di alat teks kesuara. di aplikasi CapCut ini. Klik coba sekarang. Ingat, kamu harus sudah login ke CapCut untuk menggunakan fitur ini. Selanjutnya, klik buat. Dan klik mulai merekam. Dan yang harus kamu lakukan adalah merekam suara kamu dengan membaca teks yang muncul di sini. Jika kamu sudah siap, klik tombol rekam untuk memulai merekam suara kamu. Klik untuk berhenti merekam dan tunggu prosesnya beberapa saat. Dan secara instan, learning suara kamu pun sudah jadi. Dan suara kamu bisa digunakan ke dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin. Sempurna dan luar biasa. Selanjutnya, beri nama suaranya. Dan simpan suaranya. Dan sekarang, cloning suara kamu sudah tersimpan di sini yang bisa digunakan untuk membuat proyek teks ke suara atau avatar berbicara. Sekarang suara kamu sudah diterapkan ke teks yang dibuat di awal tadi. Selain bisa untuk membuat teks ke suara, kamu bisa menerapkannya ke avatar berbicara berikut ini. Mari coba yang ini. Tunggu proses penerapan avatarnya. Berikutnya, ganti suara avatarnya dengan suara kamu yang sudah dibuat tadi. Dan selesai. Kamu bisa hapus teksnya dari layar. Mari kita lihat hasil akhirnya. Halo semuanya. Ini is the result of voice cloning using the CapCut application. You can try it yourself to create video content. Itulah cara membuatnya. Lalu, bagaimana saya bisa menggunakan suara Donald Trump dan Jokowi? Caranya, saya menggunakan dua buah HP. HP pertama saya gunakan untuk membuka aplikasi CapCut dan HP kedua. Saya gunakan untuk membuat suara Donald Trump dan Jokowi. Ketika sedang mengcloning suara di CapCut dan sampai pada proses ini, saya langsung mengetik teks yang muncul ini di HP kedua. Dan jika sudah jadi, kembali ke HP pertama dan tekan tombol rekamnya. Lalu, dekatkan kedua HP dan putar suara Donald Trump yang sudah dibuat di HP pertama. Ketika kita membuat suara Donald Trump dan suara Jokowi. Itulah tutorial menggunakan fitur cloning suara di aplikasi CapCut. Terus ikuti kanal YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Aku cinta kamu!